Assalamualaikum, jumpa lagi dengan saya di Dabur Ibu Walia Kali ini saya akan mengolah singkong menjadi singkong keju Bahan-bahan untuk membuat singkong keju silahkan di screenshot Ini bahan untuk satu resep, karena saya membuat dua resep Akan saya haluskan sekaligus dua-duanya Nanti tinggal saya bagi menjadi dua Haluskan dulu bawang putih dan garamnya Setelah halus, kita bagi menjadi dua Pakai ilmu kira-kira tentunya Kira-kira sama banyaknya Satu lagi Oke Bawang putih dan garamnya kita sisihkan dulu Untuk resep yang pertama, dengan cara direbus Ini air Masukkan singkongnya Rebus singkong sekitar 10-15 menit Saya akan menggunakan sepertiga blok keju Ini keju melted 48 gram Kita menggunakan sekitar Kita menggunakan sekitar 50 gram Singkong yang aku masak ini Kebenaran adalah jenis singkong yang susah untuk mekar Tapi nanti kita akan coba Mudah-mudahan dengan satu trik Singkongnya bisa mekar Setelah hampir diangkat Hampir diangkat Di saat-saat terakhir perebusan Kita masukkan kejunya Jadi bukan hanya namanya saja Biasa go keju Eh, sagu keju Singkong keju Jadi bukan hanya namanya saja yang singkong keju Tapi rasanya betul-betul singkong rasa keju Oke, kita diamkan sesaat Sementara menunggu singkongnya Sekarang kita akan persiapkan Ini adalah trik yang saya maksud Jadi singkongnya itu akan saya rendam dengan air es Mudah-mudahan singkongnya bisa mekar Masukkan bawang putih dan garam yang telah dihaluskan tadi Kedalam air esnya Kita aduk Kita kembali sekarang pada singkong yang direbus Setelah seperti ini Matikan api kompor Rendam singkong ke dalam air es Rendam dalam air es sekitar 15 menit Dengan teknik ini atau dengan cara ini Saya berharap nanti singkong yang susah untuk mekar Akan bisa mekar Selanjutnya kita siapkan minyak sayur Kita panaskan dengan wadah yang cengkung Dengan cengkung, dengan wadah yang cekung Saya berharap nanti singkongnya bisa terendam Waktu kita menggoreng Bismillahirrahmanirrahim Mudah-mudahan mekar Saya menggunakan singkong yang betul-betul susah untuk mekar Bismillah mudah-mudahan bisa mekar Balik singkong sesekali Agar tidak gosong sebelah Alhamdulillah Bisa mekar Silahkan dilihat Bisa mekar Aduh Oke Alhamdulillah mekar Padahal ini jenis singkong yang susah mekar Tapi Alhamdulillah Dengan teknik seperti tadi Bisa mekar Cara yang kedua yaitu Langsung kita goreng Bismillah Jadi singkong tidak direbus dulu Tapi langsung digoreng Kita akan lihat dengan cara yang kedua Apakah bisa mekar singkongnya Ini adalah jenis singkong yang sama Saya buat dua macam teknik atau dua macam cara Kita akan tunggu Apakah bisa mekar atau tidak Dengan cara langsung digoreng Sekarang kita akan plating Alhamdulillah Singkongnya mekar Ini adalah singkong keju Dengan teknik yang pertama Yaitu dengan cara direbus dulu Hasilnya Alhamdulillah mekar Oke kita akan tunggu Singkong keju dengan teknik yang kedua Kembali kita persiapkan air es Lalu masukkan Bawang putih dan garam yang telah dihaluskan Aduk Dan singkong setelah digoreng Langsung kita masukkan ke dalam air es Kita akan tunggu Apakah bisa mekar dengan cara yang kedua ini Diamkan selama 5 sampai 10 menit Ini cara yang kedua Sekarang akan kita goreng Bismillah Kita akan tunggu Apakah singkongnya bisa mekar Ini bukan jenis singkong yang empuk Yang mudah mekar Tetapi ini jenis singkong yang Kalau di tempat saya Namanya singkong kacel atau apa Pokoknya singkongnya itu Tidak bisa mekar Atau sulit sekali untuk mekar Sekarang kita akan lihat hasilnya Oke Seperti ini hasilnya Beda ya dengan yang direbus tadi Ini yang digoreng Direndam dengan air dingin Lalu digoreng kembali Hasilnya seperti ini Sepertinya telah matang Jagung Eh jagung lagi Singkong Kita akan angkat Kita akan angkat Kita tata Di piring Saya akan tunjukkan perbedaan hasilnya Seperti ini Sekarang akan saya tunjukkan Perbedaan hasil dari singkong kejunya Ini yang dengan cara digoreng Lalu direndam dengan air dingin Lalu digoreng lagi Dan yang ini Tadi yang direbus Lalu direndam dalam air es Lalu digoreng Hasilnya seperti ini Ini perbedaannya bunda Menurut saya Tentu saja Lebih mekar Dan mekrok Dengan cara direbus dulu Sedangkan dengan cara digoreng Lalu direndam Dan digoreng kembali Hasilnya seperti ini Aduh ya Allah Nah ini dia bu Masakan kita kali ini Singkong keju Mudah-mudahan resep-resep dari saya Bisa menambah daftar menu keluarga Anda Terima kasih buat Anda yang telah menonton video saya Yang telah subscribe Yang belum subscribe Silahkan subscribe Like, comment, and share Selamat pagi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Singkong keju mekar Mekrok Gurih Empuk sekali Dicoba resepnya Dicoba resep-sep-sep-sep-sep-sep-sep